Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengaktifkan parental control di Android Tapi ini khusus untuk Google Play, tapi untuk yang lainnya berarti gak bisa lah ya Dan ini tujuannya buat apa sih? Kok harus ada parental control? Nah jadi Google ini memberikan fitur gratis yang namanya parental control ini khusus untuk mengontrol anak gitu Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang ratingnya, misalnya kita gak setujuin contohnya adalah ratingnya adalah 12 plus atau 16 plus Atau mungkin ya 18 plus gitu ya Itu kalau misalnya kita gak izinin anak kita untuk download atau mungkin main ya itu gak akan ke-download Dan disini kita akan langsung aja buka Play Store bagaimana cara mengaktifkannya ya kan Disini kita ke yang hari setiganya ini Dan disini kita ke setelan saja langsung Dan disini kita scroll down Dan disini ada kontrol orang tua atau mungkin parental control ya Kalau misalnya kalian pakai versi bahasa Inggris ya Disini kita akan klik saja disitu Dan disini kita kontrol orang tuanya non aktif Kita aktifkan saja langsung Dan disini kita harus buat pin Jadi kalau misalnya kalian atau mungkin anak kalian mau download Nanti akan ada pinnya Dan kalau misalnya kalian izinin kalian masukin pinnya Tapi kalau misalnya kalian gak izinin ya jangan masukin pinnya gitu Disini kita akan bikin contohnya 1, 2, 3, 4 misalnya ya Disini kita akan oke saja Disini kita akan konfirmasi atau mungkin ketik ulang ya Disini kita akan oke saja langsung Dan nanti disini akan nyala Dan disini kita bisa setel batasan kontennya gitu ya Disini kita akan yang pilihnya misalnya disini kita batasnya itu Misalnya anak kita umurnya 10 tahun ya Itu berarti ya belum 12 ya Berarti ratingnya 7 plus gitu ya maksimal gitu Dan disini misalnya kita cuma sampai rating 7 plus ya Disini kita akan simpan saja langsung Dan disini nanti akan tersimpan Dan disini kita akan coba cek YouTube ya YouTube YouTube itu 12 tahun plus ya Ininya kok gak ada sih Bodo lah YouTube kok mungkin Gak ada lu Gak ada lu pak YouTube gak ada Coba disini kita akan ganti lagi Apa sih ratingnya ya mungkin Disini kita akan ganti ke Mungkin ke semua ya Disini kita akan ganti ke semua yang diizinkan semua Disini kita akan mungkin Kita oke saja mungkin disini izinkan semua ya Kita simpan Dan disini kita akan coba lagi YouTube ya YouTube Coba cari YouTube Dan ada pak Ada gitu Tadi gak ada Lihat gak Ini gak manipulasi gitu Ini bener-bener Dan ternyata saya juga baru tahu gitu Tadi baru tahu beberapa detik yang lalu Bahwa kalau misalnya kita Nyari aplikasi yang ratingnya itu gak diizinin Ya itu gak akan ada Dan awalnya saya kira tuh Kalau misalnya dicari bakal ada Tapi kalau misalnya di install Atau mungkin di download itu gak akan bisa gitu Setahu saya kayak begitu Tapi ternyata enggak Dan ya lumayan pengetahuan baru lah ya Parental control ini bisa untuk mengantisipasi anak-anak Biar gak downloadnya yang aneh-aneh atau yang macem-macem Ratingnya biar pas sama umurnya juga gitu Jadi kalau misalnya umurnya baru 5 tahun Jadi gak download yang 10 tahun gitu Atau mungkin 12 tahun Atau mungkin yang 18 tahun sekalipun ya Dan kalau misalnya pakai parental control ini Kalau misalnya kalian diaktifin dengan rating Misalnya di bawahnya gitu ya Misalnya rating YouTube ini 12 tahun plus Dan misalnya batas maksimalnya itu adalah 7 tahun plus Nanti kalau misalnya dicari YouTube itu gak akan keluar gitu ya Dan itu bisa mengantisipasi juga Dan kalau misalnya anak kalian dapet link gitu ya Dapet link dari siapapun itu Misalnya untuk di download Di playstore ini misalnya ratingnya itu lebih dari 7 tahun ke atas gitu ya Begitu sama anak kalian dibuka linknya Dan di download itu gak akan bisa gitu ya Jadi harus masukin pinnya dulu Baru bisa gitu Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya Semoga bermanfaat Dan ya agar menyelamatkan generasi-generasi Anak-anak ya sebenarnya Ya bocah-bocah gitu ya Yang masih SD gitu ya Yang baru 5 tahun Atau mungkin 8 tahun Atau mungkin 7 tahun Udah pada main YouTube gitu ya Biar Gimana ya Biar terfilter gitu ya Dan ya jadi cukup segitu dong Video tutorialnya Jangan lupa untuk like, cek, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Raida Tutorial Berkasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa